Yo, yo, what's up? Apa kabar loh? Gimana tidurnya semalam? Asik ya? Nyaman? Oh, malah gak bisa tidur selam seks? Oh, anyway. Mungkin itu gara-gara... Ini dalam hitungan hari kita udah masuk 2024 loh. Crazy, man. Crazy. Cepet banget gak sih? Kayak gak berasa gitu. Tiba-tiba satu tahun seks lewat aja gitu. Katanya kan gitu ya. Satu hari tuh suka berasa lama. Satu minggu tuh suka berasa lama banget. Tapi satu tahun itu terjadi dengan begitu saja. Tiba-tiba udah lewat gitu. Cuman kalau dipikir-pikir... Kalau gue ngeliat lagi gitu ya kebelakang apa aja yang dilakuin di tahun ini. Banyak banget sih. Kegiatan dan juga hal-hal yang terrealisasikan gitu di tahun 2023 ini. Hari itu ada aja pasti kerjaan yang dikerjain. And then harus bangun pagi. Karena mesti ketemu sama orang. Tapi yang gak kalah pentingnya adalah me type. Ini kalau buat gue main game nih. Di kamar aja. Atau ya ngelakuin hobi-hobi lo deh. Apapun itu ya yang penting bisa bikin hati lo happy. Banyak juga nih gue bikin janji untuk ketemuan sama orang-orang. Dari mulai klien, vendor, juga janjian sama binatang tamu, om-om, senior gitu ya. Untuk bisa gue tanya-tanyain dan juga belajar tentang apa aja sih yang terjadi di tahun 90-an. Buat gue menulis apa yang udah dilakukan sama apa yang bakal dilakukan di tahun depan. Wait, bentar, 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 bentar. Nyet, ini mah kalender tahun lalu. Aduh, gimana sih? Ini kalender ini kan udah ada dari episode 1 kan. Dan ternyata ini tuh gue gak nge, ini tahun 2022. Lihat deh ini sekarang udah-udah. Aduh, udah setel lagi. Udah tahun, udah Desember masih tahun 2022 coba. Aduh, biasaan Iqbal, Iqbal. Ini tuh gue doang apa lo juga ada yang masih nyimpen kalender tahun lalu kayak gini. Iya, emang hanya dua. Bener. Nih, KTP gue. Setau gue sih cuma gue Iqbal yang A-nya dua. Gue ngapain sih disini? Pasti itu kan pertanyaan yang akan muncul. Gimana-gimana? Kauzikan kamar gue. Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran. Dan bareng sama lo. Kita bakal temuin jawabannya. Tapi iya loh, gue tuh orangnya masih suka nulis. Walaupun maksudnya di jaman digital kayak sekarang udah gampang banget gitu ya. Lo ngambil HP and then nulis sesuatu di notes. Itu juga masih gue lakukan sebenarnya kalau ada ida atau apa gitu tiba-tiba. Dan gue lagi gak punya pulpen atau buku. Tapi gue selalu berusaha nyempetin untuk nulis sesuatu dengan pulpen di atas kertas. Karena, gak tau. Mungkin buat gue, mungkin ada yang setuju juga. Itu tuh sesuatu yang meditatif gitu. Lo duduk and then lo nulis tentang apapun. Apapun itu. Lo ada yang kayak gitu juga gak? Masih suka nulis? Iya kan? Tulisannya tuh juga bisa apapun. Beneran apapun. Dari mulai, kalau gue ya, jadwal. And then kalau gue tiba-tiba punya ide atau lagi mikirin konsep. Terus curhatan pribadi gue juga ada. Kalau gue lagi bingung. Lirik lagu, puisi. Anything sih. Apa, do the. Pokoknya apapun. Tanpa limitasi gitu. Gue selalu berusaha untuk nulis di buku jurnal gue. Biasanya nih, kalau udah bulan-bulan Desember kayak gini. Udah deket-deket ke akhir tahun. Udah mulainya tuh. Nulis tentang resolusi di tahun yang akan datang. Biasanya kalau buat gue, selain itu jadi bentuk refleksi. Juga bentuk manifestasi. Tentang apapun yang pengen gue lakukan. Dan pengen gue dapetin di tahun-tahun berikutnya. Selain suka nulis. Salah satu hal yang paling sering gue lakukan. Kalau gue lagi sendiri adalah. Ngeliat-liat foto di galeri HP gue. Yang pernah gue bilang sebelumnya. Kan kalau fotografi itu punya kemampuan untuk nge-freeze momen kan. Dan gue orangnya tuh bisa banget nge-recall. Segala kejadian secara vivid gitu ya. Tentang apa aja yang terjadi dibalik foto tersebut. Nah itu buat gue tuh suka aja gitu. Kayak ngebayangin dan kembali lagi ke masa tersebut. Di tahun 2023 ini. Alhamdulillah banget gue udah lulus kuliah. Dan ini kayak gini nih. Contohnya nih misalnya. Ini adalah foto-foto di tahun 2019. Pertama kali gue sampai ke Melbourne. Dianterin sama nyokap dan juga sama ibu. Dan sekarang di tahun ini gue juga udah lulus. Cepet banget 4 tahun gak berasa. Dan salah satu hal yang juga sering gue lakukan di tahun 2023 ini adalah. Gue berkesempatan untuk diajakin sama Om Leo. Untuk berkarauke keliling kota-kota di Indonesia. Ini honestly kayaknya salah satu highlight gue deh di tahun 2023. Kenapa? Karena satu gue bisa kembali bernyanyi dan manggung di depan penonton. Yang kedua gue punya kesempatan untuk ketemu dan juga nyapa temen-temen gue yang ada di seluruh kota di Indonesia. Yang ketiga yang buat gue mantep banget adalah gue punya chance dan opportunity buat nyobain tempat-tempat nongkrong di kota-kota di Indonesia. Ini ada pas gue nih ya berkarauke ini ada di Semarang, ada di Jogja, yang ini ada di Lampung, ini di Bali. Nah ini yang terakhir nih. Ini ada di Medan. Ini foto terakhir nih gue, ibu Boris dan juga Om Todi. Terakhir itu pas di Medan kemarin ini gue main ke sebuah tempat namanya tuh TikTok Restoran. Ini adalah tempat nongkrongnya anak-anak di tahun 30-an ya. Kayaknya bukan anak-anak sih, ini lebih kayak noni-noni Belandang dulu nongkrongnya di TikTok Restoran ini. Makanannya enak banget BTW. Cuma itu gue bikin gue jadi wondering aja sih. Pasti kan Jakarta juga punya kan tempat-tempat nongkrong legendaris gitu ya, legend. Yang udah ada gitu dari tahun 90-an nih. Yang mungkin sampai hari ini masih ada. Coba-coba gue pengen googling, gue pengen ngeliat apa aja sih tempat-tempat nongkrong di tahun 90-an yang mungkin udah gak ada. Ataupun sampai hari ini masih berdiri dan masih hits gitu bahasanya. Nih. Dan ya tempat nongkrong sih gak akan berhenti untuk terus muncul gitu ya di manapun gitu. Gak cuma di Jakarta sih. Di seluruh Indonesia. Dan nanti dari tempat-tempat nongkrong ini muncul lah yang sempat kita bahaskan di sebelumnya. Ada skena, ada tongkrongan. Karena adanya kesamaan interest dan juga hobi dari orang-orang yang biasa kumpul di tempat itu. It's fun man, maksudnya untuk ngulik sebuah tongkrongan tuh menurut gue itu sama kayak lu ngulik sebuah kultur. Dan bagaimana kultur itu tuh bisa tercipta dari tempat nongkrong itu tadi gitu. Menarik banget sih. Nih tempat nongkrong Jakarta 90-an. Waktu itu sama om Juju. Itu gue inget tuh, itu salah satu tempat nongkrong 90-an. Which is adalah berliner. Indis. Iya kan? And then, nih. Oh yang sampe hari ini masih ada. Roti bakar eddy. Iya kan? And then, kalo disini ada Blok M, ada Pati Unus, ada Menteng, Taman Ria, Foodcourt PIM 1. Ini juga pas jaman gue SMP jadi tempat yang nge-hits abis area 51. Itu udah jaman gue ya. Tapi itu udah hits dari tahun 90-an ternyata. And then, oh my God, Roti bakar wiwit. Dulu gue sering nongkrong disitu abis latihan musika Laskar Pelangi. Tapi iya sih, maksudnya banyak banget tempat-tempat nongkrong yang gede dan meledak gitu di tahun 90-an. Yang sampe hari ini masih ada. Tapi kayaknya beberapa dari tempat-tempat nongkrong ini juga udah sepi. Karena udah di, apa sih bahasanya, revitalisasi gitu ya. Untuk jadi tempat-tempat lain gitu. Udah gak bisa didatengin buat orang-orang duduk-duduk gitu ya. Parkir, apa namanya, parkir modis dengan mobil-mobilnya. Udah banyak yang gak bisa kayak gitu tuh. Misalnya kayak apa ya, parkir gitu-gitu. Parkir Timur Senayan. Setau gue udah bukan jadi tempat nongkrong. Karena emang fungsinya udah diganti gitu. Untuk sesuatu hal yang lain. Mungkin udah lebih, harus lebih tertib. Dan lain-lain yang gue juga kurang paham sih. Dan masih banyak lagi kayaknya yang gak kesembut. Atau bahkan gue gak tau. Coba dong tulis di komen di bawah. Kalau lo punya rekomendasi atau pengalaman tempat nongkrong di tahun 90-an. Kasih tau gue di bawah, please. Gue punya ide sih, sejujurnya tentang siapa yang harus gue temuin dan gue tanyain tentang teman-teman nongkrong ini. Ini orang yang ada di kepala gue. Ini lo juga pasti tau. Coba nih gue berusaha telepati. Tau kan siapa? Tau dong, gila kali. Nah, gue excited banget mau ketemu sama dia. Di salah satu tempat nongkrong tahun 90-an yang tadi gue sebutin. Cuma emang bentuknya sekarang udah berbeda sih dari apa yang dulu pernah ada di tahun 90-an. Cuma pasti masih banyak cerita yang tersimpan dan mungkin belum pernah diceritakan sebelumnya di halayak luas gitu. Hari ini juga gue bakal bawa kamera karena gue pengen mendokumentasikan. Plok. Gue cuma pengen buka kamera. Karena gue juga pengen mendokumentasikan si tempat ini. Karena ya who knows men, mungkin dalam 15-20 tahun lagi tempatnya akan berubah. Nah, gue akan punya nih bukti tempat ini sebelum nanti berubah jadi tempat yang lain. Alright, kita langsung aja keluar. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Kalau kayak sekarang gini ya. Cuma gue pernah diceritain sama ibu, ong, bapak. Yang itu lu juga sempet rame jadi tempat party gitu. Tempat nongkrong, malam tahun baruan, apa segala macem tuh ya di sini. Menarik sih. Tempat nongkrong yang bisa melahirkan banyak orang-orang keren, orang-orang hebat, orang-orang berpengaruh. Di skenanya. Kereni itu skenanya bro. Nuh Nuh Kok gelap Nuh 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 So kill go panas banget Eh Telfon dulu deh Halo Om Ya Loh Om di kantor Yaudah yaudah aku semperin aja ya Eh eh disini panas banget juga Eh eh Oke sip yaudah aku ke kantor ya kita ngobrol disana Siap otw Oke thank you Om siap see you dah Assalamualaikum Waalaikumsalam Si om om apa-apa misi 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 Om Halo Hehehe Hehehe Saya Tom Alhamdulillah Dari Sparks Oh good om Wow Spark Hill Tempatnya Henry dong Batman Yoi yoi Om Ini kan berhubung aku dari Sparks Sebenernya pengen nanya dulu itu kan Taman Ria bener gak sih Taman Ria Taman Ria Senayan Om dulu nongkrong disitu gak Dulu jamannya Dulu ada Jadi ada bangunan di depannya tuh yang disebelah MPR DPR ya itu ya Di atasnya itu ada yang namanya Lamborghini Cafe Itu cafe apa om? Mobil? Eh Namanya Lamborghini Tapi banyak Apa ya kayak sports cafe gitu sebenernya Oke Cuman dijadiin tempat dugem juga Tempat manggung juga Oke Gue berapa kali manggung disitu Oke Dan banyak anak Jakarta lah nongkrong disitu Sempat hits Kalo zaman sekarang kan kita lihat sosial media dikit Terus jadi kayak oh ini tempat viral nongkrong zaman sekarang Iya 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 Kalo zaman dulu om tau yang hits yang mana tuh dari mana om referensinya Mulut ke mulut Udah mulut ke mulut aja udah Temen ngajakin gitu Iya Ada tempat baru disini gini-gini Atau dulu ya zamannya baca high Baca majalah-majalah Ada tuh review tempat baru ini Tempat nongkrong anak muda 90an sekarang disini gitu-gitu Terus bener gak sih kalo zaman dulu tuh Ngobat tuh lebih gampang kalo di tempat-tempat nongkrong Karena itu yang aku tau dari om le om Maksudnya jadi banyak tongkrongan tuh Kacing Kacing leo Beneran Beneran gak sih tapi Tren itu bener adanya gak maksudnya di 90an Iya 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 Sesemudah itu sih bahkan Kalo ngomong 90 gue bahkan kalo di tahun 90 nya sendiri Gue masih umur 10 tahun Tapi kan sebenernya trennya adalah sampai 95 gitu kan Terus kalo kayak tongkrongan gitu om di 90an Ngobrolnya apaan om? Kan maksudnya sekarang eh zaman dulu gitu gak ada sosmed Gak ada gak ada Yang dibahas kan kadang-kadang kalo sekarang apa yang lagi viral di sosmed Kita bisa bahas gitu di tongkrongan Tapi yang asiknya zaman dulu gitu bal Kalo nongkrong lu bener-bener present banget Right Iya kan lu bener-bener In the moment In the moment banget lu gak ada lagi ngecek ini ini Lu si ini dimana ya? Bentar lah tungguin Udah lu gak bisa ngecek lu udah dimana gitu Janjiannya gimana dong? Janjiannya telepon rumah biasanya Janjian telepon rumah Dari rumah tuh udah teleponan nanti disini jam segini ya gitu Dan rata-rata jaman itu orang masih on time Karena belum semacet sekarang kan Lu bisa perkiraan jam gitu maksudnya Wah ini 20 menit kesini ya precise gitu Paling ya 1 menit 2 menit lah Dan kayaknya orang lebih ngehargain waktu juga Karena gak bisa ngecek-ngecek lu dimana gitu kan Terus terus om kalo selain Taman Ria Ibu itu pernah bilang ada Eh Blok M Blok M Terus Melawai situ Paun Terus Taman Lembang ya Taman Menteng Iya Om segala dimana? Lembang juga Kalo Lembang itu Tempat biasanya anak-anak SMA cabut sekolah Biasanya kesitu tuh Jadi lingkaran gitu tuh Lembang Ada banyak tukang-tukang gerobak gitu Rata-rata mobil Terus keluarlah anak-anak SMA Makan apa nongkrong ngecengin ngecengin Ya gitu lah ngeceng ngeceng Gue sempet sih beberapa kali Lembang sempet Menteng juga sempet Eh dulu belum ada Taman Menteng sih Menteng tuh masih yang Yang itunya aja tuh Nongkrong-nongkrong di pinggirannya gitu Terus Kemang dulu pasput Pasir putih Oh Terus sempet ada BC Bar BC Bar juga tuh di Aduh nama daerah apa Di Gato Subroto kalo ga salah BC Bar Eh BC Bar di Sarina Tamrin BC Bar Yang sempet jadi Planet Hollywood Oke Di Sarina Tamrin Kalo park dimana park? Eh park mah tapi udah 2000an ya Udah 2000an sih Ya itu kalo udah beda skena tuh Jamannya part tuh udah Iya Udah mulai Britpop dan itu udah masuk lah Udah mayhem ya Iya udah mayhem Kalo dari tongkrong-tongkrong gitu Banyak juga ngeceme kayak Melahirkan dalam tanda kutip orang-orang gitu Maksudku kayak misalnya potlot Itu kan sebenernya juga tempat nongkrong kan Terus akhirnya jadi Slang gitu Kalo dari yang tempat-tempat nongkrong om gitu Ada ga yang? Gak melahirkan malah mematikan Gak rata-rata bener Gue Temen-temen gue rata-rata hampir 75% hampir 80% rata-rata udah pada ga ada sih Karena Masuk yang generasi putau itu tuh Itu yang Gila banget sih konspirasinya kan adalah Generasi Apa Anak muda Indonesia tahun 90an tuh generasi emas Terus kata ada konspirasi teori Dihancurkan lah dari luar gitu Ketakutan dari luar untuk Wah ini bakal bisa berkembang nih Masukin lah itu putau-putau Katanya ya Gosipnya Anak mobil ya bener Di paun ya ke mobil ya Ya mobil Mobil banget sih Gue orang miskin dari dulu Jadi Tapi di gang gue Gang Putih Melati itu banyak sekali Anak-anak mobil Anak-anak gaul lah Yang Mapak lah Pake nalpot Apalah Ini ini Gue sebenernya gue masih Gue ga ngerti apa-apa Gue cuman lu Dan gue punya temen hayalan imajinasi dulu Dari dulu namanya Mario sama Kevin gitu Temen imajinasi doang ya kalo nongkrong Wah iya temen gue si Mario tuh juga sama Kevin Mobilnya mapak abis Ya cuman buat bercandaan dos Padahal ga ada itu orangnya Oh wow Biar keliatan gaul aja Iya 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 Tapi kan sekarang gaul lah Engga lah gue ga pernah gaul Lu kalo bilang nongkrong Engga Desta jauh lebih nongkrong Lebih hang out lah Kalo gue cuman ngikut-ngikut Karena gue kan 3 tahun lebih muda dari dia kan Gengnya dia itu Jadi gue suka ngintilin Gengnya dia Oh gitu Gimana Gitu Kalo jaman sekarang om Menurut om perbedaan yang paling gede Dari tempat nongkrong jaman dulu Sama diangkatan aku apa om? Yang om liat nih Misalnya ngeliat tongkrongan yang lego gitu Iya iya Hehehe Anak gue juga kemaren udah Untuk pertama kalinya Dua minggu lalu Udah ibu aku mau ke Zodiac ya Gila anak gue ada ke Zodiac Hehehe Kalo yang gue liat Ya gue kan beberapa kali nongkrong sama lo juga ya Yang gue liat itu sih yang gue rasain adalah ketika nongkrong Lo bisa at the moment itu yang present banget lo Ngobrolnya tuh bener-bener Hari ini lo ngapain aja gitu Lo bisa Lo minggu lalu atau kemaren bla 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 Ngobrolnya bener-bener disitu Karena lo gak ada tempat Gak ada kepentingan update juga Iya Story Jadi lo kayak Kayak lo aja gue udah tau Oh kemaren nih Iqbal lagi disini nih Atau ini Kan kita gak tau bener-bener Lo kemaren Gue ada temen Gue kemaren ketemu cewek ini Beneran itu dialog-dialognya tuh begitu Kalo sekarang kan Ya lo udah bisa tau Dengan Whatsappan Dengan sosmed dan lain-lain Paling gue rasain Yaudah makasih banyak ya Siapa? Assalamualaikum Habijau selamat menikmati 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 terima kasih 2023 banyak tawa banyak 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 bahagia semoga semoga semua bisa terulang tahun depan bahkan lebih dari yang diharapkan amin terima 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 terima